Turis asing di Bali mengamuk saat hendak ditilang polisi, tuduh aparat hanya butuh uang. Warga negara asing yang tengah berlibur di Bali kembali menjadi sorotan. Terbaru, seorang bule yang berkendara tanpa menggunakan helm marah-marah ketika hendak ditindak oleh polisi. Tindakan pria yang melanggar aturan lalu lintas itu viral di media sosial. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram at Punapi Bali, tampak seorang bule yang mengendarai sepeda motor jenis N-Max tersebut tak mengenakan helm. Bule yang bertelanjang dada itu pun terjaring oleh satuan lalu lintas Polres Giyanyar, Bali yang tengah menggelar razia di depan Puri Agung Ubud pada Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Pada razia itu, saat lantas Polres Giyanyar juga dibantu oleh kepolisian Polsek Ubud. Namun saat dihentikan, tampak bule bertato itu tak terima. Bule itu terlihat emosi dan membentak-bentak aparat polisi yang bertugas. Bahkan, WNA tersebut berprasangka buruk dan mengira bahwa jajaran polisi tersebut hendak meminta uang. Expect, Anda mau uang, you want money, you want money, ucap bule berambut gimbal itu menuduh petugas polisi. Kesal perilaku bule yang terus entot tersebut, seorang polisi kemudian membentak pengendara motor itu. Polisi tersebut mengancam bahwa akan muda bule itu dideportasi ke negaranya. Terima kasih telah menonton!